Intro Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini, kita akan membahas 2 hewan air laut yang hobinya bersih-bersih loh Ada yang tau gak teman-teman, ikan apa yang akan kita bahas? Jadi, yang pertama adalah ikan dokter Loh, kok ikan dokter? Katanya hobi bersih-bersih Jadi, ikan dokter atau Labroides dimediatus adalah ikan-ikan pembersih Ikan ini disebut sebagai ikan pembersih karena sering terlihat sedang membersihkan tubuh ikan lainnya Yang berukuran jauh lebih besar dengan cara memakan parasitnya di tubuhnya sendiri Begitu teman-teman Ikan ini juga suka memakan lendir-lendir yang menempel di turun bukara Lendir tersebut diperlukan untuk melindungi tubuh ikan tersebut dari bahayanya ekosistem laut di sekitar turun bukara Oh iya teman-teman, ikan ini memiliki kemampuan pura-pura mati loh Unik ya Ikan ini sering terlihat lemas dan pura-pura mati di dasar akwarium atau pada dinding karang yang cukup landai Ikan ini juga sering menghilang dan bersembunyi di bawah pasir untuk beristirahat Selain itu, ikan ini merupakan ikan karang yang aktif pada siang hari atau yang dikenal dengan istilah ikan diurnal Termasuk dengan ikan pemalu dan sulit untuk didekati Nah teman-teman, keunikan lainnya dari ikan dokter ini adalah perannya dalam melakukan simbiosis mutualisme dengan ikan karang besar lainnya Seperti ikan kerapu Ikan dokter ini melakukan simbiosis mutualisme dengan cara membersihkan kotoran pada tubuh ikan Sekaligus sebagai tempat mencari makanan dan perlindungan dari predator lain yang siap memakannya Selain itu, ikan ini juga sangat lincah loh teman-teman Ia berenang keluar masuk menyusup celah-celah karang Jika bertemu dengan ikan lain, tingkah lakunya akan seperti dokter yang ingin memeriksa pasiennya Ia mengamati dadanya, perutnya, insangnya, dan sesekali mematuk tubuh ikan sasarannya dengan moncongnya Mungkin ini ya alasan kenapa ikan pembersih ini diberi nama ikan dokter Oh iya teman-teman, ada yang tau gak? Saking asiknya, ikan dokter ini sampai masuk ke dalam mulut ikan lain yang lebih besar loh Untuk memeriksa bagian dalam mulut dan selasla gigi pada mulut ikan lain Begitupun insang, ikan dokter ini juga masuk ke dalam insang ikan yang lebih besar Sungguh berani sekali ikan ini Padahal ikan dokter ini panjangnya cuma 10 cm Dengan sisik-sisik yang kecil, melutnya kecil, dan terdapat gigi-gigi kecil yang runcing Hebat sekali sih ikan dokter ini Nah, kemudian kita akan membahas tentang habitat asli ikan dokter ini Ikan dokter ini hidup di perairan pantai, terumbu karang, dan goba-goba laut Di dalam akwarium, ikan ini mudah banget untuk menyesuaikan diri Dan juga sangat mudah dalam perawatannya Ia akan lebih gesit jika banyak ikan yang bisa diperiksa atau dicari kutunya Wah, ternyata ikan juga bisa kutuan ya Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bentuk tubuhnya Bentuk tubuh ikan ini memanjang dengan ciri khas pola warna putih dan biru Ada pula yang memiliki corak tambahan berwarna kuning Dengan harga jual di pasaran yang sedikit lebih mahal Ikan ini sangat baik untuk dipelihara Terutama apabila kita memelihara ikan-ikan hias mahal Yang berukuran cukup besar Selain bermanfaat, ikan ini juga mudah memakan-makan apapun yang kita berikan Baik itu pakan awetan, ataupun pakan segar Nah teman-teman, itu dia pembahasan untuk ikan pembersih yang pertama Selanjutnya kita akan membahas ikan pembersih yang kedua Yaitu ikan jabing Dengan nama ilmiah Salaria spasiatus Yang dikenal sebagai lawnmower blenny Atau kerap dipanggil sebagai ikan si pemotong rumput Adalah salah satu ikan pembersih yang dikenal karena kemampuan mereka dalam memakan alga atau ganggang Mereka sering dimasukkan ke dalam akwarium untuk mengendalikan ganggang Selain memakan alga Tanpa sengaja pun mereka memakan invertebrata kecil Sesekali spesies ini juga mengonsumsi telur ikan, spons, dan siput kecil Mereka menelan sejumlah besar kalsium karbonat saat mereka makan Nah, ikan jabing dengan ukuran yang kecil cenderung lebih aktif dalam membersihkan akwarium Sebaliknya, apabila sudah besar Ikan ini akan lebih banyak berdiam diri dan lebih cepat membuat pasir di dasar akwarium itu berantakan Kemudian fakta berikutnya Yaitu ikan ini adalah penghuni tropis yang habitatnya dipesisir dangkal Mereka biasanya ditemukan di terumbu karang tepi atau di petak terumbu laguna dan petak puing Ikan ini secara teratur hidup di antara puing-puing karang, makroaga, atau karang berbatu yang bercabang Atau di dasar spons Ikan ini paling sering ditemukan di kedalaman kurang dari 15 meter atau 50 kaki Oh iya teman-teman, ikan ini juga bertelur loh Ikan jabing bertelur demersal Ini disimpan dalam cangkang Kemudian si jantan memelihara telurnya sampai menetas Lalu ikan ini juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berisirahat di bidang yang keras Kemudian saat merasa terancam Mereka menyelam ke dalam celah atau lubang dan seringkali mereka membiarkan kepala mereka menonjol Sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi di sekitar mereka Cukup unik ya teman-teman Nah teman-teman, selanjutnya aku punya pertanyaan nih Kira-kira akwarium teman-teman banyak alganya gak tuh? Karena jika akwarium kalian banyak alga Maka kalian bisa memberi makan ikan ini beberapa kali dalam seminggu Jika di alam liar, mereka terus menggeroboti substrat keras sepanjang harinya Oleh karena itu, jika pasokan ganggang di akwarium kurang Anda mungkin harus menambahkan makanan beberapa kali sehari Jika mereka menolak makanan yang dimasukkan Anda harus memiliki akwarium yang cukup besar Dan tanaman alga yang cukup sehat untuk menopangnya Supaya si ikan jabing ini tetap bisa makan teman-teman Kan kasihan kalau mereka mati ke lapran Jadi pembahasan tersebut merupakan aturan utama untuk teman-teman dalam memelihara ikan jabing Lalu selanjutnya teman-teman saya sarankan untuk memelihara satu ikan jabing per akwarium Karena mereka pasti akan bertarung dengan anggota sejenisnya dan dengan spesies lain dalam jenis tersebut Jika akwarium teman-teman besar, maka teman-teman bisa memelihara sepasang ikan jabing sejenis Walaupun perselisiannya akan ada, tetapi perselisian tersebut tidak akan terlalu mematikan Dan untuk fakta yang terakhir, ternyata ikan jabing ini cukup galak loh teman-teman Ikan ini sesekali menyerang spesies ikan lain Dan setelah ikan jabing ini menyerang ikan lain, biasanya kalian akan melihat tanda-tanda serangannya Ikan jabing menyerang dengan cara menggigit musuh sehingga sering meninggalkan bekas pada tubuh dan sirip Serangan ikan jabing ini juga mengakibatkan kerobekan pada sirip Uh, serem banget ya teman-teman Nah, jadi itu dia pembahasan tentang masing-masing ikan pembersih pada video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka ya teman-teman Oh iya, bagi kalian yang ingin memesan ikan laut bisa langsung cek linknya di description box Dan untuk kritik dan saran serta request video berikutnya bisa komentar di bawah ini ya teman-teman Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya See you on my next video Bye-bye teman-teman